Siapa yang mau diramal sama aku? Angkat tangannya. Milea dan Nilan. Ternyata cuma bimbi, gimana ya guys? Coba kalian bayangin deh. Bahkan mereka berdua tersebut. Nanti semuanya hanya bimbi. Dengan mereka. Tapi bukan aku. Mimpi itu setahun. Nggak ada mimpi ini. Mimpi lama gitu. Kira-kira gimana ya guys? Kalau kita semua bangun. Terus kita bangun di hari itu lagi. Di hari pertama kali mereka di-score. Terus ternyata selama ini semuanya hanya mimpi. Kira-kira gimana guys? Kita semua pas kita bangun. Terus kita lihat. Ternyata cuma mimpi. Kangen mereka sama. Lu juga nyetrok. Iya kapan dong ya? Nggak sih bunga ke pasar orang. Ternyata coanya pro player. Lupa ini aku bingung banget tau guys. Tuh gak sih ini kan? Ini video ini sampai efek kemana-mana guys. Sampai ke temen SMA aku. Temen kuliah. Semuanya guys. Semua orang kayak bilang. Itu kedengeran gak sih? Gitu loh. Temen-temenku kayak baru bilang. Lewat FFP gua. Lu dikasih bunga. Tuh. Tuh. Settingan. Ini gak tau sih settingan atau gimana ya. Pokoknya orangnya tuh nyamperin. Terus dia bilang izin bikin konten. Terus dikasih tunjuk contohnya gitu. Jadi aku cuma mengikuti contohnya. Tuh aku juga dimarahin guys. Katanya ada yang DM aku marah-marah ngapain sih? Diterima bunganya. Gitu. Padahal aku cuma ngikutin videonya doang. Eh. Uh. Terus dia. Dia donggu banget guys kan. Dia minta tolong buat bikin video kan. Kayak gini. Harusnya dia kayak pura-pura. Kayak marah, bete gitu. Terus dia malah dengan. Dengan dongunya dia kayak. Terus aku ngapain. Terus aku udah ngapain. Dan dia kayak bingung gitu. Buka reaksi gimana. Cuman yaudahlah ya. kaget sih merau-raau manusia hidup kalian pernah gini gak sih? suaranya kok kecil ya ini guys? aku yang gerakin diri aku sendiri bukan orang lain, tapi aku aku bisa aku aku dulu mikir guys, aku tuh kesel aku kayak bener-bener pengen gak mikir apapun gitu ngerti gak sih? kayak aku pengen pikiranku kosong tapi tuh gak bisa di saat aku mikir aku mau pikiranku kosong itu berarti aku lagi mikir aku mau mengosongkan pikiranku jadi tuh pikiran kita gak pernah bisa bener-bener kosong gitu kenapa ya? itu aneh banget dulu aku pas kecil aku tuh sampe kesel banget kayak aku tuh bener-bener kenapa sih si Banzai? aku tuh kayak bener-bener gak mau mikir gitu kayak gimana ya? kira-kira gimana kalo kita tuh otak kita tuh gak berpikir tapi di saat kita berpikir kalo kita gak mau berpikir tuh kita berpikir kenapa kayak gitu? aduh bener-bener nih agitin kayak gini oke